Simak profil Hajime Moriasu, pelatih sepak bola Timnas Jepang yang siap melawan Timnas Jerman pada laga pertama di Piala Dunia 2022 malam ini. Ini profil Hajime Moriasu, pelatih sepak bola Timnas Jepang untuk gelaran Piala Dunia 2022. Sebagai coach atau pelatih Timnas Jepang, berikut ini fakta dan profil dari Hajime Moriasu. Hajime Moriasu telah menjadi pelatih Timnas Jepang sejak tahun 2018 hingga Piala Dunia 2022 musim ini. Sebelum menjadi coach atau pelatih Timnas Jepang, di tahun 2018 Hajime Moriasu merupakan asisten pelatih dari Timnas Jepang. Karir pelatih di sepak bola baru ditekuni oleh Hajime Moriasu saat menukangi klub Sanfretse Hiroshima pada tahun 2007, dan pindah ke Albirex Migata pada tahun 2009. Pada tahun 2012, Hajime Moriasu kembali melatih Sanfretse Hiroshima dan berhasil memperoleh dua gelar J1 Ligue, dua trofi Piala Super Jepang, dan Piala Dunia Antar Klub 2015. Hajime Moriasu akan memimpin perjalanan Timnas Jepang di Piala Dunia 2022 pada match pertamanya malam ini melawan Timnas Jerman. Timnas Jepang tergabung di dalam grup E bersama dengan Timnas Jerman, Spanyol, Costa Rica. Ketahui fakta-fakta dan profil Hajime Moriasu, pelatih sepak bola Timnas Jepang untuk Piala Dunia 2022. 1. Mantan pemain sepak bola 2. Pelatih sepak bola 2007 hingga sekarang 3. Posisi Hajime Moriasu 4. Prestasi Hajime Moriasu 5. Hajime Moriasu menyukai formasi 4-2-3-1. . . . . .